Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan listen to our part ok, dan kita are the Earth ok guys, jadi ini belum pernah kita update sebenernya kayak oh iya ya, belum pernah update, jadi kita update aja deh jadi kita dapet project eh dapet tahun dari listen, waktu itu dia pengen dia ngasih gambar ke gue begini jadi, dia ada liat alphard gz gs apa gz itu ya terus, dia pengen body kit ini ada di honda allisonnya jadi, dia pengen bikin allison rasa alphard, nah kita sanggupin tuh, akhirnya kemarin kita bikin jadi body kit asli kita cetak dulu, buat dudukan lampu terus, baru kita ubah bentuknya abis-abisan, akhirnya yang kepake cuma bagian sini doang nih guys ini juga ubah total sih, jadi kita ubah semua dan, ini udah di tahap dempul dan udah siap, hari ini mau dicet, lagi kita kejar jadi gini ya akhirnya jadi, kita ikutin semua sampai ke detail-detailnya sampai dalaman sini kita ikutin ini emang dia akan tutupnya gak bolong cuma nanti kita mau potong lagi nih supaya gak terlalu besar dan lubangnya tetap masuk, terus ini tadinya polos doang akhirnya kita kasih garis gini nih pertama biar lebih rigid biar gak goyang dan model juga ya jadi lebih bagus aja gitu jadi kayak ada detailnya terus nanti di sini kita ganti pake ram aja karena Ellison aslinya tuh gak ada fog lamp jadi kita kasih ramnya di sini nanti kalo gak ada fog lamp, tinggal bikin dudukannya gitu, terus sebenernya ini Ellison tuh kalo di Honda menurut gua tuh kelasnya si Foxy ya Foxy nya, Toyota ya tapi yang gua bingung ada Audis ya gitu jadi, kalian boleh komen di bawah ini sebenernya kelasnya Alphard apa Foxy gitu ya karena kalo liat interior ini udah power back door ya oh belum eh dikunci eh gimana sih bukanya sebelah yang kanan deh kayaknya dikunci deh setau gua sih udah power back door ya ini yang tipe pertamanya jadi nanti ada lagi ya listen yang keduanya itu lebih gede ini yang rada kecil deh ini gimana sih guys bentar oh akhirnya dicabut pantesan hebat air terus mudah-mudahan udah bisa nih apaan sih kayaknya dikunci dulu kayaknya dikunci ya kayaknya dikunci ya kayaknya dikunci ya nah oke jadi tadi kebuka sedikit makanya rada nyangkut sorry guys agak lama nih oke jadi kalo liat interior sebenernya udah cukup luas ya ini udah cukup luas udah cukup enak juga AC juga ada di atas sini buat begini udah bisa juga cuman emang ini belum captain seat jadi kurang enaknya disitu dan kemarin gua ngobrol sama owner ya katanya mau cari jok alpard guys jadi nanti interior pun dirubah purchase kayak alpard di bagian dalem ya jadi interior di take off nih terus diganti jok alpard yang captain seat dan pilot seat malah pengennya pilot seat terus kurang sunroof juga nih sayang ini mungkin nanti pasangin sunroof juga harusnya ya soalnya odysi aja tuh udah sunroof kenapa ellisonnya enggak nah jadi gua bingung tuh jadi pengelasannya honda nih pengelasan pengelasan ngelas dong jadi kelasnya honda nih ellison sebenernya lebih tinggi dari odysi gua sebenernya masih agak bingung ya cuman harusnya ini lebih tinggi sih dan ini kan iu ya hitungannya hondanya gak jual jadi sebenernya mobil bagus banget guys terus pelek juga nanti mau diganti pake ring 19 ini masih pelek bawaannya bawaannya itu ring 17 jadi naik 2 inci masih aman jadi kalian kalo cari pilihan pelek naikin 2 inci dari standar itu pasti masih enak banget bahannya masih tebel jadi masih aman terus ini mobil nanti gak di ceperin gitu jadi intinya ini sekarang konsepnya adalah lagi mengerubah si ellison ini jadi Toyota alpard gimana caranya pokoknya rasanya jadi alpard pertama dari looknya dulu habis itu nanti dari interior mau dirubah juga dan kita lagi bikin spoiler juga guys jadi spoiler di belakang tuh lagi dibikin udah lagi bikin dudukannya orang yang bawa sendiri pengen dibikin dudukan doang nanti kita update juga yang pasti ini bumper udah mau jadi gimana menurut kalian alay apa kita berusaha semaksinya mahal mungkin sih gak maksain kayak pake bumper alpard beneran terus kita masukin karena proporsinya pasti aneh banget jadinya jadi kita pasiin bentuknya kayak alpard tapi proporsinya ada di ellison makanya bentuknya kayak gini kalo kata gue sih masih oke ya jadi kayak bumper custom aja gitu gak tau menurut kalian gimana alay apa enggak kita komennya dibawah maksa apa enggak yang pasti semua orang punya mimpi masing-masing jadi ini mimpinya buat ngebikin ellison jadi alpard itu ya salah satu mimpi bagus juga sih ya jadi oke lah oke terus buat yang kepo-kepo projectnya kayak gini gimana bisa cek premium atau cek tujuh instagram kita linknya ada disini jangan lupa juga 50k gue pengen potong-potong civic gue jadi bantuin temen-temen kalian tinggal 5 ribu lagi guys ayo tolongin banget kita biar bisa lebih semangat lagi buat konten buat kalian apalagi kalo sebelum 2020 gue lebih semang banget sih sebelum 2020 selesai udah 50k jadi 2021 project gue termasuk di 2021 ya jadi bisa lebih cepet lah selesai gitu oke balik lagi kak listen nanti untuk bumper kita catnya hitam dulu full semua nanti tengahnya sini kalo di alpardnya kan sebenernya chrome ya nanti kita bikin pake gun metal aja kali jadi kayak black chrome gitu nanti kita samain sama grillnya nanti kita cat juga terus grillnya spoiler ya nanti juga kita cat warna body jadi gak terlalu banyak warna di mobil ya karena tadinya mobilnya banyak banget warna ada merah ada chrome ada hitam ada aduh segala macem deh jadi ini kita rubah dulu semua warnanya terus kita bikin lebih rapih lagi nanti terus apron apron juga kita mau rapihin jadi banyak yang harus dirubah nantinya oke guys jadi kayak gitu kita kalo proses custom bumpernya kayak gini dan buat yang mau lihat kayak gimana jadinya contohnya tuh ada di sini kayak ini si lancer juga udah mau jadi ya over fender udah kelar lagi dicabut terus kita tadi fitting ulang si bumper karena masih rada miring kita lurusin lagi jadi selama belum lurus kita pasti rubah lagi kayak gini jadi kita kemaren potong lagi bumpernya terus kita lurusin lagi supaya lebih sempurna nah ini kemaren yang punya camry dicopot karena orangnya lagi mau ke Jogja dan mau di kemaren ada gasuk-gasuk dikit mau direpain nah ini contoh hasil jadinya guys jadi ini masih kuat banget dan masih lentur jadi gak bumper-bumper fiber custom gitu kita pake bahannya Dura Flex kuat banget terus gak terlalu berat juga dan ini bumpernya kalo dicopot dia bentuknya gak berubah ya guys jadi gak kalian aman deh kalo mau dicopot ditinggalin lama gitu udah aman banget ini udah kuat semua jadi tenang aja dan hasil jadinya begini bisa lihat juga kalo dicatnya kalo dempulnya kasar itu bakal keritingnya kalo ini mulus banget gak ada lurus jadi aman banget kalo kalian mau custom bumper di kita guys jadi udah kayak bumper OEM lagi balik dan kepake semua gak ada kancing-kancing yang kita buang semua dudukan kita pakein kayak gini-gini kita ngikutin standarnya semua karena kita cetak dulu dudukannya dari bumper standar jadi gak bakal ngeganggu ke dudukan standar mobil kalian guys gitu kayak gini juga bisa dilihat nih dudukannya ini dudukannya ada disini pake clip foto standarnya jadi kita ikutin lagi pake clip jadi pokoknya gak maksa dan gak ngerubah konstruksi standar jadi kuatnya kayak bumper standar guys jadi gak bakal ngeganggu hidup kalian kalo pake bumper custom gitu jadi gak maksa masangnya bener-bener gak maksa dan sesuai sama standarnya pemasangan bumper di mobil kalian masing-masing gitu jadi aman banget terus yang buatannya E39 masih begini-begini aja karena di 2020 kita lagi banyak banget mau beresin ini Avanza harus beres Ellison harus beres ini Lancer ini harus beres itu Corolla juga harus beres di depan ada Civic dengan Lancer EX harus beres terus Kijang putih lagi finishing dan harus beres juga jadi kita lagi banyak wet pair mobil gue sendiri pun gak kepegang jadi tungguin aja update-update nya nah ini Avanza udah kepasang semuanya kemarin gue update nih lagi mau diproses dempul terus langsung kita chat nanti kita update lagi juga terus ini nanti beres ini juga harus beres nih lagi kita finishing ulang kemarin pemasangan kacanya agak salah jadi karena di standar mobilnya pas dateng kacanya itu listnya di sticker guys jadi pas lagi kita copot sticker nya kita pasang kurang rapi lah ya jadi yang namanya kurang rapi harus kita ulang akhirnya kita copot lagi yang harus dicat kita cat lagi karena ada cacat pas lagi ngepot kacanya jadi diulang lagi semua jadi mungkin agak mundur jadinya cuman yang pasti pas kelar tuh harus sempurna dan customer tuh gak ada komplain jadi daripada di komplain customer mendingan kita buat bahan duluan kita rapi duluan gak males-malesan langsung kita ajar gitu oke jadi mungkin itu dari topik begini dulu gue agak muter-muterin juga tadi biar kalian bisa lihat juga hasil-hasil kita dan kelar-kelarnya gimana dan prosesnya gimana kita udah masukin semua mudah-mudahan jelas juga dan sebentar lagi 2021 mungkin project-projectnya nanti kita reveal satu persatu masih banyak project baru banget jadi kalian jangan lupa subscribe juga biar bisa lebih jelas juga apa aja nih dan bener-bener 2021 kita bakal videonya lebih gila-gila apalagi Delika udah mau kelar nanti kita ada video-video adventure juga kita mau keluar-keluar kota jadi bener-bener bisa ngebur kalian lebih-lebih gih jadi mungkin today topic begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys bye 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 bye